Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ikinasi Widi Dengan NIM 2005-121-4034 Saya dari kelas SI 2020B Hari ini saya akan membawakan materi Mengenai komponen penyusun jaringan Dari mata kuliah jaringan komputer Yang dibawakan oleh dosen Agus Bihanto Pertama-tama yaitu komponen dasar jaringan LAN Komponen ini berjumlah 11 Yang pertama adalah software atau perangkat lunak jaringan Berupa sistem operasi yaitu Windows, Linux, Unix, MacOS, Android, iOS, dan lain-lain Dan yang kedua adalah driver Yang kedua adalah hardware atau perangkat keras jaringan Contohnya server dan workstation Kemudian ada alat jaringan Contohnya NIC, switch, router, modem, access, phone, kabel UTP, fiber optic, dan lain-lain Selanjutnya ada USB modem atau wireless Berupa USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan Wi-Fi Ada juga wireless router Switch atau hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optic, dan konektor RJ45 Kali ini kita akan membahas hub vs switch vs router Seperti yang bisa dilihat pada gambar Perbedaan dari hub, switch, dan router akan saya sebutkan satu persatu Untuk hub yaitu physical layer, no air pit table Yang kedua adalah broadcast all port Yang ketiga ada often coalition Yang keempat ada without intelligence, dan connect same network Untuk switch, network layer atau IP address Send specific port, seldom coalition, with intelligence, connect different network Untuk router, data link layer, using MAC address atau ERP table Send specific port atau unicase, seldom coalition, with intelligence, and connection network Selanjutnya ada modem, modulator, dan demodulator Untuk modem demulator, incoming analog signal into a digital signal Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital Selanjutnya ada kabel UTP dan STP UTP yaitu pen-sided twisted pair Kabel jenis ini terdiri dari 4 pasang kabel berkode warna Yang dipilih satu sama lain Kabel dipilih untuk mencegah interferensi elektromagnetik atau crosstalk Seperti pada gambar Untuk STP yaitu shielded twisted pair Kabel ini memiliki pelindung foil yang menutupi kabel Pelindung foil menambahkan lapisan pelindungan terhadap interferensi elektromagnetik Yang bocor masuk dan keluar dari kabel Seperti pada gambar yang di atas Selanjutnya ada standar warna kabel Yaitu yang pertama Ada warna white green Yang kedua green Yang ketiga white orange Blue, white blue, orange, white brown, brown Itu termasuk dalam 5, 6, 8, A Yang kedua ada white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown Termasuk dalam 5, 6, 8, B Selanjutnya adalah Susunan Kabel Untuk crossover Itu seperti ini Untuk ujung kabel pertama Warnanya Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat Untuk ujung kabel kedua Untuk ujung kabel kedua Putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat Untuk strik tau Strik tau Ujung kabel pertama Yaitu Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat Untuk ujung kabel kedua Yaitu Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat Selanjutnya ada Strik kabel dan crossover kabel Untuk strik kabel Yaitu Menghubungkan Disimilar atau Tidak sama Device together Yaitu menghubungkan dua device yang tidak sama bersama-sama Maksudnya Jika kita menggunakan strik kabel Kita bisa menghubungkan komputer dengan Jaringan lainnya Seperti wifi Ataupun speaker Dan lain-lain Untuk crossover kabel Hanya bisa menghubungkan Dua device yang sama Seperti ini Yaitu Lep komputer dengan komputer Ataupun Lainnya Selanjutnya adalah Fiber optik kabel Jenis kabelnya menghubung satu atau lebih Serat optik yang digunakan untuk membawa cahaya Kabel serat optik menawarkan trok put yang jauh lebih tinggi daripada kabel berbasis tembaga Seperti kabel koaksial atau kabel pasangan terpilih Serat optik mungkin single mode atau multi mode Gambar dari fiber optik kabel Seperti pada gambar di pojokan kanan Yaitu Gambar yang memiliki serat yang banyak Seperti ini Untuk kabel fiber optik memiliki dua jenis Yaitu single mode dan multi mode Untuk single mode yang berada pada atas dan multi mode yang bawah Selanjutnya Tipe konektor fiber optik Di sini ada Konektor ST atau striktif Seperti pada gambar pertama Penjelasannya bisa dilihat pada tabel berikutnya Yang kedua ada FC atau fiber channel Yang ketiga ada FG atau square konektor Yang keempat ada LC atau litro konektor Yang kelima ada MTRJ Yaitu mechanical transfer register Selanjutnya Saya akan mempraktekan bagaimana cara memasang kabel UTP Menurut paduan warna yang benar Menggunakan aplikasi kabel UTP simulator pada Android Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian presentasi dari saya Bila ada kekurangannya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh